assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kita yang masih newbie nih kyr the pistoner kita masih bahas-bahas tentang motor Minerva saya ingin nambahin dan edukasi tentang motor Minerva walaupun masih belum pro ya jadi bukan maksud menggurui tapi hanya berbagi pengalaman Minerva ini tahun 2010 tahun 2010 namanya SE Balancer kebetulan saya pegang Minerva dari tahun 2008 kenapa sih disebut SE Balancer gitu kan nah SE Balancer itu adalah dari mesin ini panjang kesini disini ya Balancernya disini posisi Balancernya disini fungsi dari sirip-sirip ini itu doang pendingin ini juga sama ini juga fungsinya pendingin nah kebetulan ini botor baru dapet nih mangkrak tiga tahun keratan-keratan begini tapi bodinya mulus banget lumayan Nah kita bahas sedikit-sedikit Minerva ini kebetulan sering ada masalah dari user Minerva adalah dari kelistrikan dari kelistrikannya kita hanya berbagi pengalaman dari kita di bengkel khusus Minerva atau bengkel service Minerva Bandung Minerva service Bandung langkah awal kalau kita nemu motor kayak gini masih masih Orion masih Orion kayak gini kita awal cek harus kiprok Hai kiprok posisinya disini kalau untuk motor SE kiprok ini Hai usahakan Hai eh cek dulu ketika kita dapat motor nanti kan ada inisial apa namanya nah ada inisial baterai kayak gini nah ini siapa baterai yang ini ya ketika motor nanti masih nyala ini bagus nih kok enggak nah kayak gitu jadi awal-awalnya dari kiprok dulu kayak cek lalu udah cek kiprok nanti kita cek lagi CDI nya CDI nah untuk tipe apa pengisian dengan kelistrikan di motor ini ini pengisiannya AC Hai pengisiannya AC nih Oh sorry 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 pengisiannya DC cuman CDI nya AC sorry sorry bisa terlalu keliru nih agak grogi juga nah tipe spulnya ini DC satu pasir full web DC satu pasir full web jadi kiproknya harus pakai kiprok yang satu pasir full web juga kayak kiprok pasti satu pasir full web ya kayak kayak nmax atau tigre megapro Hai kayak gitu-gitu kan Oh atau Hai apa namanya yang satu pasir lagi tuh official lightning ya yang baru ya Nah kayak gitu Hai Nah terus kalau misalkan memang spulnya yang disini udah kena Hai ini bisa pakai sepul karisma karisma tapi dengan syarat Hai masanya dicopot atau diangkat jadi dijadiin enggak boleh ada yang nempel ke masa karena siki proknya full web gitu kan pulsernya ini pulsernya untuk merekaman ke CDI ini masih sama dengan karisma Hai CDI nya kalau misalnya udah diganti pakai 10 karisma otomatis CDI nya juga pasti ganti pakai CDI sogun kebo atau misalkan CDI nya neotek juga boleh bisa karena udah nggak ada 10 jalan kan disini kan udah nggak ada 10 jalan jadi cuman ada 10 pengisian tapi kalau masih ori ini pasti ada 10 jalan nah kalau misalkan ininya udah pakai atau misalkan si spulnya ini masih bagus terus Siki proknya udah pakai nmax ori atau tigre itu udah pasti pengisian lebih bagus aki jarang tekor apalagi kalau ditambahin Hai ditambah si lampu depannya nah diganti aja pakai beginian variasi di online juga banyak nah ganti pakai beginian Hai jadi ini lebih irit soalnya kalau yang orinya ini dua 18 ya 18 atau 25 watt per satu kalau dua berarti 50 watt sedangkan kalau ini Hai cuman 10 watt kali dua berarti 20 watt satu tapi terangnya light putih ya Nah coba sekarang bayangin Kenapa sih suka tekor aja gitu kan Hai kiprok dari pengisian Minerva ini memang bawaan pabriknya juga memang kalau menurut saya pribadi sih kurang maksimal pengisiannya pengisian kiprok itu Hai atau pengisian aki itu kalau misalnya masih ori keganggu sama atau kebebanin sama lampu ini kan dua akan keluar ya kan terus sama lampu belakang gitu kan lampu senja sama lampu rem nah itu bebannya kan berat banget wat yang dipakainya yang komisnya ini taruh 25 25 berarti 50 ditambah belakang 10 10 atau 5watt 5watt ya jadi 10watt atau 20watt gitu kan berarti udah jelas baru juga nyalain kontak nyalain lampu udah 60watt keluar gitu kan aki cepet boros juga oke dari Minerva PX Oh sorry SE ini ini mesinnya juga sama dengan VX cuman beda bentuk blok aja ini sama semuanya dengan VX sama persis 100% cuman beda bentuk blok kuplingnya pakai apa sih Hai kuplingnya yaitu pakai Megapro atau GLpro itu sama kalau engkau atau selahan ini saya pakai punya VR VR Hai pakai punya VR ini lebih murah juga ada VR atau Satria FU Racing disebutnya Satria FU Racing kenapa buatnya ini masih ori Minerva masih ada bacaan Minerva-nya Sobreaker-nya juga masih ori tapi Sobreaker-nya ini bisa pakai Honda CS1 tinggal dipapas sedikit ujung-ujung ininya dipapas sedikit sini nih sebaikannya udah pasti masuk kalau ini remnya sama dengan supra-eklama kanvasnya juga sama kalau selangnya ini variasi lah paling cari yang 60 cm yang depan juga sama ini piringan apa sorry kali pari cakramnya sama dengan supra dan kanvasnya juga sama dengan kalau piringan cakramnya ini piringan cakram ini pakai punya Blade bisa yang belakang tapi ini ya piringan cakram belakang Minerva ini bisa pakai fonda Blade atau Revo yang depan gitu kan Revo depan bisa dipasang di belakang Minerva nah terus stang stang ini bisa pakai stang jepit ninja ini bisa pakai ninja kalau kupling saya ini pakai GL-100 nih GL-100 ini pas banget nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang tuh GL-100 pas banget gitu kan nggak ada yang nyentuh nah untuk cakram depan kalau misalnya ini habis piringan cakramnya kalau habis ini kan agak susah nih nyarinya ini bisa pakai supra-eklama tapi yang variasi jadi lebih besar sedikit nah kalau untuk dinamo starter itu rata-rata jarang rusak sih ya jangan harusnya paling berasnya doang diganti pakai Tiger tapi dihempelas juga sedikit kalau one way-nya sama dengan Scorpio paling gitu terus kalau pelampung bensin nih di dalam ini kan ada pelampung bensin itu bisa dirubah pakai Mega Pro tapi si besinya dipelengkungin lagi sedikit dibalikin arah soalnya kalau nggak dibalikin arah nanti posisi full jadi empty posisi empty jadi full kayak gitu nah kalau spion sih opsional bisa pakai bisa pakai orinya ini bisa pakai ori bawaannya tapi ini patah sebelah nih dari kunci sonohnya memang gini nah terus apalagi nah yang sebas oh ya kunci kontak ini bisa pakai supra-eklama ini udah seset kalau untuk tipe segini ya ini udah seset dengan kunci belakang ini kunci belakang itu udah seset ada kok kalau eh saklar ini bisa pakai tigre gitu kan tapi dirubah juga kabel-kabel bagian soketnya enggak semua sama nah ada yang beda sih sedikit terus kalau pengen upgrade tenaga paling ganti karbu pakai PJ30 nokan asli main bugut sedikit nah itu udah larinya udah pasti talk chair gitu kan udah pasti jose banget dipakai touring enak harian juga enak karbunya kalau pakai PE juga yang udah biasa pakai PE sih sah-sah aja gitu bagus juga pakai PE cuman settingnya memang tergantung sih jenis atau kualitas PE juga nah busi ini businya bisa pakai punya tigre GL sama ukuran clucker gitu kan lakar roda depan ini ini 63012 kalau ukuran lakar belakang yang ini 6202 2 sama 6203 1 bagian gear nah di bagian belakang ini kan ada nap gear nih dudukan gear biasanya kalau Minerva umumnya ini pada copot terus nih bautnya loncat-loncat ini biasa tentang Oh sorry bisa diganti pakai Supra X 125 double-disk ini udah pasti yakin PNP dan lebih kokoh biasanya gitu kan lebih kokoh nah untuk variasi-variasi dan lain-lain misalnya pakai sepak bor kolong lah disinilah itu bisa pakai bison pakai apalah gitu kan yang itu sih opsional ya bisa diakalin Nah kayak gitu terus usahakan kalau motor Minerva ini apa namanya rawatannya nggak ribet ya gitu ya cuman ganti oli paling ganti oli jauh kata orang-orang ribet nggak spare partnya banyak kok terus larinya kata orang nggak enak gitu kan lemot ini ditanyakan lemot itu karena mungkin dari CDI nya ngaruh soalnya CDI dari bawaan Minerva nya sendiri kurang apa ya kalau kata saya kurang enak sih kurang enak jadi digantilah pakai CDI yang si yang Shogun ya Shogun kebo original tapi original-originalnya memang lumayan mahal tapi satu kali jajan motor langsung keras aja oke mungkin itu kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya kita bahas tentang Minerva ini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ngasih tambahan silahkan di kolom komentar kita disini hanya berbagi nggak maksud menggerui salam satu hobi juga oke salam dari kami jangan lupa subscribe channel kami supaya kami bisa terus bahas atau berkembang gitu kan menjelaskan yang lain nanti kita bahas tentang Megeli Megeli yang gen3 atau seri RV ini kita bahas tentang ini semua persamaan persamaannya apa aja nanti akan saya bahas semua tuntas gitu ya oke Minerva ini sama dengan motor VX mesinnya sama dengan VX cuman bodi doang beda rangka juga beda bagian belakang kenapa pot yang mungkin juga beda oke cuman gitu silahkan dikomentar kalau jangan dulu jelas terima kasih ke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih